Bismillahirrahmanirrahim Sebelas bintang matahari dan rembulan bersujudlah kepadanya Rupawan yang bagai malaikat amatlah indah berseri wajahnya Tujuh pangkai gendung yang hijau ditambah tujuh tahun musim kemarau Nabi Tidak ada mengendam walau dia disakiti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku semua Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semoga anak-anak selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat Tadi ada cuplikan lagu ada yang bisa menebak itu kisah nabi siapa? Bu Istik kasih petunjuk lagi dan nanti ditebak kira-kira kita akan belajar tentang kisah nabi siapa Petunjuk yang pertama adalah bapaknya seorang nabi Pernah dibuang ke dalam sumur Pernah dipenjara dan akhirnya menjadi menteri keuangan di sebuah kerajaan Sekarang sudah tahu siapa? Ya Dia adalah Yusuf alaihi saham Nabi Yusuf adalah putra kesayangan dari Nabi Yaakob alaihi salam Dengan seorang ibu yang bernama Rahel Nabi Yusuf punya adik kandung laki-laki yang bernama Bunyamin Selain memiliki satu adik kandung Nabi Yusuf juga memiliki sepuluh saudara yang seayah tapi beda ibu Pada suatu malam Nabi Yusuf pernah bermimpi Ada sebelas bintang dan satu rembulan itu bersujud kepadanya Setelah mimpi ini diceritakan kepada ayahnya Kemudian ayahnya menyarankan kepada Nabi Yusuf Supaya menyimpan rapat-rapat mimpi itu Jangan sampai kesebelah saudaranya itu mendengar Karena menurut Nabi Yaakob alaihi salam Sebelas bintang yang dimaksud dalam mimpi Nabi Yusuf itu adalah Kesebelah saudara-saudaranya Dan satu rembulan itu adalah Nabi Yaakob itu sendiri Dari mimpi Nabi Yusuf Nabi Yaakob mempunyai kirasat Bahwa suatu saat nanti Nabi Yusuf akan menjadi orang Yang mempunyai kedudukan yang tinggi Baik di dunia maupun di akhirat Dan ini akan menimbulkan kecemburuan yang tinggi Dari hati saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam Dan inilah yang menyebabkan kenapa Nabi Yaakob meminta Nabi Yusuf Untuk tidak menceritakan mimpi itu Kepada saudara-saudaranya Tapi kodarullah ternyata mimpi Nabi Yusuf sampai juga ke telinga Kesepuluh saudaranya Dan ini membuat kesepuluh saudaranya itu Mempunyai rasa penci yang teramat sangat kepada Nabi Yusuf Karena mereka tidak mau tunduk begitu saja kepada Nabi Yusuf Pada suatu saat nanti Akhirnya mereka membuat trik jahat Apa itu? Mereka ingin berburu dan membawa serta Nabi Yusuf yang masih kecil Sampai ke tengah hutan Bukan berburu sebenarnya yang ingin mereka lakukan Tetapi mereka ingin mencelakai Nabi Yusuf di tengah hutan salam Dan akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua Dan Nabi Yusuf hilang untuk selamat Setelah Nabi Yusuf diselamatkan oleh saudagar Yang kebetulan waktu itu lewat di sumur itu Akhirnya Nabi Yusuf dibawa ke pasar untuk dijual Waktu itu jual beli manusia masih hal biasa Perbudakan masih merajalil Akhirnya Nabi Yusuf dibeli oleh saudagar kaya Yang berasal dari kota Mesir Tingkat cerita akhirnya Nabi Yusuf bekerja di sebuah kerajaan Menjadi seorang pelayan Nabi Yusuf adalah laki-laki yang sangat tampak Bahkan ada yang bilang setengah ketampanan dari laki-laki di dunia ini Dimiliki oleh Nabi Yusuf A.I.S.A. Walaupun bekerja sebagai seorang pelayan Dan ternyata ketampanan Nabi Yusuf masih bisa melenakan semua orang Sampai-sampai ratu pun terlena oleh ketampanan Nabi Yusuf A.I.S.A. Yang akhirnya membuat Nabi Yusuf divitnah waktu itu Demi menjaga harga diri dan keimanan Nabi Yusuf memilih untuk dipenjara waktu itu Tinggal di dalam penjara Bagi Nabi Yusuf itu adalah bukan akhir dari segalanya Justru ini adalah awal mula bagi kisah-kisah Nabi Yusuf selanjutnya Di dalam penjara Nabi Yusuf mendengar bahwa Sang Raja waktu itu bermimpi Ada tujuh sapi yang gemuk dimakan oleh tujuh sapi yang kurus Dan ada tujuh pangkai gandu Kemudian ada tujuh musim kemarau yang penggang Karena tidak ada satu pun dari penasehat-penasehat Sang Raja Ataupun orang-orang kepercayaan Sang Raja Yang bisa menafsirkan mimpi yang aneh itu Akhirnya seorang pelayan yang melayani Sang Raja Kemudian teringatkan Nabi Yusuf yang ada di dalam penjara Yang ternyata bisa menafsirkan mimpi Akhirnya Nabi Yusuf dibawa keluar Dan dibawa bertemu Sang Raja Untuk menjelaskan mimpi Sang Raja Nabi Yusuf menjelaskan kepada Raja bahwa hendaknya Sang Raja memerintahkan kepada seluruh penduduknya Untuk bercocok tanam selama tujuh tahun berturut-turut Dan setiap panen hendaknya Mereka menisihkan sebagian dari hasil tanamnya itu Beserta dengan tangkai-tangkainya Supaya awet lama Karena akan datang tujuh tahun berikutnya Itu menjadi musim paceklik Dimana akan sulit bagi rakyat Untuk bercocok tanam Tafsir mimpi yang diberikan Nabi Yusuf ini Ternyata 100% betul Tidak meleset Akhirnya kota Mesir waktu itu Selama tujuh tahun yang sulit itu Mereka hidup dengan damai Tidak serba kekurangan Bahkan kota Mesir waktu itu Menjadi penyanggapangan Bagi kota-kota yang ada di sekitar Mesir Termasuk adalah desa Dimana Nabi Yaakob alaihissalam Beserta kakak-kakaknya itu tinggal Nah di masa yang sulit ini Akhirnya Saudara-saudara Nabi Yusuf Yang jumlah 10 tadi itu Datang ke kota Mesir Untuk mencari makan Ketika 10 saudara Nabi Yusuf itu Datang ke kota Mesir Untuk mencari makanan Nabi Yusuf waktu itu Sudah menjadi orang penting Dia sudah menjadi orang Kepercayaan Sang Raja Dan distribusi makanan Waktu itu Sudah menjadi tanggung jawab Nabi Yusuf alaihissalam Nabi Yusuf bisa mengenal Kesepuluh saudara-saudaranya itu Tapi mereka tidak bisa mengenal Nabi Yusuf alaihissalam Melihat kesepuluh saudara-saudaranya datang Nabi Yusuf ada rasa bahagia Tapi juga ada rasa sedih Kenapa sedih? Karena Nabi Yusuf Tidak bisa melihat Satu-saudah adik gandung Yang sangat dia cintai Yang bersama Bun Yamin Bun Yamin Tidak ikut bersama mereka Bun Yamin ada di rumah Untuk menjaga Nabi Ya'kub alaihissalam Yang sudah tua Dan buta waktu itu Dengan berpakaian Menjadi seorang pejabat tinggi Nabi Yusuf menemui Kesepuluh saudaranya Dengan menyembunyikan identitasnya Nabi Yusuf kemudian Menjelaskan kepada saudara-saudaranya Bahwa mereka tidak akan mendapatkan sedikitpun Dari bahan makanan pokok Yang hendak mereka Bawa pulang Jika mereka tidak membawa Bun Yamin ke sana Akhirnya mereka pulang Untuk kembali lagi bersama Bun Yamin Seperti yang dikehendaki oleh Nabi Yusuf Begitu sesampainya disana Dan begitu mereka sudah mendapatkan Berkarung-karung bahan makanan pokok Akhirnya Nabi Yusuf Memasukkan satu buah gelas Yang terbuat dari emas milik kerajaan Kedalam karung milik Bun Yamin Setelah gelas itu di dalam karung Akhirnya Nabi Yusuf membuat pengumuman Bahwa kerajaan kehilangan gelas Dan semua karung milik orang-orang Yang membeli bahan makanan kemasan Itu harus diperiksa Akhirnya Bun Yamin harus ditinggal Inilah menjadi kesempatan bagi Nabi Yusuf Untuk bisa berkumpul lagi kepada adiknya Kemana kesebelah saudaranya Kesebelah saudaranya pulang kembali Ke rumahnya Nabi Yaakob alaih salam Beserta membawa satu baju Untuk diusapkan ke mata Nabi Yaakob alaih salam Nah begitu Nabi Yaakob mencium bau Baju itu Nabi Yaakob mengetahui Itu adalah bau putra Kesayangannya Yusuf alaih salam Saking bahagianya Akhirnya Nabi Yaakob bisa melihat kembali Yang pertama adalah Jadilah pribadi-pribadi yang pemaaf Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf Walaupun beliau dijahatin Sampai dimasukkan ke dalam sumur Difitnah sampai masuk ke dalam penjara Tapi Nabi Yusuf tetap memaafkan mereka semuanya Yang kedua Jadilah pribadi yang penuh dengan rasa tawatan Terus berusaha tanpa menyerah Karena apa Nabi Yusuf yang waktu itu Seorang budak yang tidak punya apa-apa Tapi beliau bisa membuktikan Bahwa mereka bisa menjadi seorang pejabat yang sukses Dari orang rendah bisa menjadi orang yang tinggi Yang ketiga adalah Sesama anggota keluarga harus saling menyayangi Jangan sampai satu sama lain justru saling menyakiti Demikian tadi beberapa keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf Mungkin anak-anak bisa menemukan keteladanan-keteladanan yang lain Dari kisah Nabi Yusuf ini Terakhir dari bu guru ada salahnya Mohon maaf Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!